Bang Jessica Wongso, gimana bang? Ada perkembangan apa bang? Ya perkembangannya, ini kan besok kantor sudah tutup. Ini tanggal 20 kan, 22 kantor kita sudah tutup besok terakhir. Jadi kita di dalam tim memila Jessica Wongso, ini salah satu timnya. Pertama, laporan dia yang komisi judisi yang sudah mendapat tanggapan dari KY kemarin. Dan mereka sudah diperiksa di KY sebagai pelapor. Ada Ibu Dame juga, ada Bostab. Jadi pertama kan kita laporkan hakim kan, itu sudah diperiksa oleh KY. Setelah itu kita lihat, tunggu apa hasil laporan kita itu. Apakah ada saksi atau tidak kepada hakim yang kita laporkan, kita lihat. Nah mengenai soal rencana PK, ini kita bukan diam. Saya juga bisa memahami dan terima kasih kepada para netizen ya. Misalkan saya lihat di social media, di TikTok dan sebagainya, mengatakan, Pak Otto jangan ini, jangan loyo, harus up terus. Aduh, saya bangga semangat sama netizen ya. Terima kasih buat netizen. Tapi kami bukannya lengah ya, tapi kan maunya kan harus mempersiapkan diri dan baik-baik kan. Nah PK itu pasti akan kami lakukan. Kita menunggu timing saja. Waktu sekarang kan juga kami masukkan juga kan, karena pengadilan juga akan tutup. Jadi mungkin Januari atau Februari bisa kita lakukan. Tapi sementara ini semua tim bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti. Setelah kumpul bukti-bukti yang kita bisa jadikan sebagai nofo, untuk bisa membebaskan Jessica akan kita kumpulkan dan pada waktunya kita akan masukkan. Tapi sejauh ini pengumpulan bukti-bukti di dalam sementara-bukti. Ya sehat, sehat, sehat. Walaupun sering tunggu kapan nih, kapan PK-nya gitu. Dia bilang, PK kan boleh aja setiap waktu kita lakukan. Tapi kalau nggak ada dasar kan, kita lakukan juga kan. Kan bodohan juga. Bang! Ya kita doakan. Kita nggak bisa beranda-anda, tapi kita berupayalah kalau boleh bisa dibebas ya. Saya berharap begini, saya berharap makam agung itu tidak memikirkan kasus ini dan melihatnya secara prosedural belakang. Saya katakan itu prosedural itu kadang-kadang ada proses PK itu yang harus dilanuhi. Tetapi saya berharap hakim agung itu harus progresif. Hukum progresif yang dianuh. Kenapa? Kalau ukamanya satu perkara secara prosedural mungkin sulit ditempuh. Tapi kalau secara suntansi, jelas dan nyata-nyata dia ketahui, dia pahami bahwa ini ada salah, makam agung juga harus berinisiatif mengambil jalan untuk bisa mengambil kebenaran. Karena tujuan kita kan bukan hanya kebenaran formil, tapi kebenaran materi. Jadi meskipun prosesnya mungkin ada halangan, tapi haruslah makam agung bisa berupaya untuk membuka pintu seluas-luasnya agar akses to justice, akses kepada kadil itu bisa disampai. Harus kita kembali, saya katakan itu, sekon dan karta, ingat itu. Sekon dan karta sudah ingkrah, sudah dihukum sekian tahun. Tapi oleh makam agung bisa dibuka kembali. Bang, tapi sejauh ini apa yang paling sulit sih dalam mengumpulkan bukti-buktinya Jessica Wangsa? Banyak hal ya. Saya bisa dikatakan itu. Banyak tempoh besar yang saya katakan itu. Coba aja dulu. Ada juga komentar-komentar dari Akokat ya, yang namakan apa itu-apa itu. Ada pihak-pihak lain mengatakan bahwa ini adalah drama kita, desain kita. Katanya kan, ini kan aneh, dimengajaib kan? Jadi itulah salah satu contoh-contoh bahwa betapa besarnya tembok-tembok yang kita ada. Kita berbenturan dengan institusi hukum. Institusi pendegang hukum, kejanganan, kepolisian, dan sebagainya. Nah, ini kan tidak mudah. Jadi, kita tidak berupaya untuk bisa berkelahi dengan mereka kan? Tapi kita berharap mereka juga harus membuka pintu seluas-luasnya untuk keadilan itu. Jangan formal, gitu. Kalau mereka hanya berpikir menang-kala, ya negara ini akan repot. Tidak boleh dalam hal ini menang dan kalah, tapi salah atau tidak. Kalau ada kesalahan yang dilakukan dalam perkara ini, ya harus diperbaiki. Itu poin. Oke, Tom. Iya, saya mengerti bahwa kepolisian mungkin, atau saya merasa, kalau sampai ini Jessica diubahaskan, nama kami gimana? Kadang-kadang ada begitu kan? Kepolisian begitu, jaksa begitu. Tapi tidak boleh begitu. Ya tidak boleh. Tidak ada di sini nama bayi yang jadi rusak dan sebagainya. Tapi adalah kebenaran yang hakiki. Masa kita korbankan seorang anak manusia, tidak bersalah, tapi harus dihukum. Itu tidak boleh. Berkali-kali saya katakan, gimana kalau itu terjadi pada anak kita, pada saudara kita, tanda kita. Itu bagaimana kalau terjadi? Terima enggak? Kan enggak bisa. Nah, kalau ini sampai terjadi, berjalan begini, maka ini akan berpotensi, kita-kita ini akan kena seperti itu, saudara kita akan kena begitu besok-besok. Jadi makanya saya berterima kasih kepada teman-teman bertawak yang terus mengatakan kasus ini. Ini perjuangan kami ini, juga perjuangan Anda sekalian. Jangan sampai dari kita, Anda, tetap orang-orang kita, bisa mengalami nasib yang sama. Jangan sudah kejadian, baru kita teriak. Jangan. Sebelum terjadi, kita harus berjumpa. Oke. Terima kasih, Pak. Ketika menyadari bahwa tembok itu banyak, tembok itu sangat kuat, pokok. Berapa optimis, Pak, peluang untuk PKI sumai, Pak? Kalau majunya PKI, pasti kita harap ajikan. Harapan kita, Mahkamah Agung harus membuka hati, membuka pikirannya, mengutuk rasa keadilannya. Sekarang ini kan keadilan diketuk-ketuk, pintu keadilan ini lagi kita ketuk-ketuk. Tinggal, Mahkamah Agung mau buka enggak? Ya kan? Nah, hukumnya mengatakan, para siapa yang mengutuk pintu, kisahnya Tuhan akan membukakan pintu. Nah, itu yang kita harapkan. Oke. 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 Oke.